Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kitab keluaran berkisah sekitar peristiwa pascah Yahudia yang menurut catatan historis terjadi kurang lebih pada tahun 1234 sebelum Masihi. Peristiwa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir melalui Laut Merah berkat kuasa Yahweh. Mereka keluar dari perbudakan Mesir menjadi bangsa yang merdeka. Dan peristiwa yang luar biasa ini dikenang sampai sekarang. Itulah pesta pascah atau pisah orang Yahudi. Pascah Kristiani terkait dengan peristiwa menderita wafat dan bangkitnya Tuhan. Peristiwa ini merupakan penebusan atas dosa-dosa kita. Seperti dalam perjanjian lama, dosa-dosa ditebus dengan darah, pengorbanan darah anak domba. Demikianlah dalam perjanjian baru, dosa-dosa umat manusia ditebus bukan dengan darah domba, tetapi dengan darah sang putera, Yesus Tuhan kita. Dan ini merupakan suatu kejadian nyata, bukan dongeng, bukan isapan jempol, seperti yang mungkin difikirkan oleh banyak orang. Dia mengatakan, Yesus tidak benar-benar disalib. Orang yang disalib itu seperti dia. Tidak demikian. Kita percaya bahwa Yesus, karena mengikuti kendah Bapak, mengorbankan seluruh hidupnya. Untuk keselamatan kita. Dan pada hari ketiga setelah kematiannya, ia bangkit dari antara orang mati. Peristiwa bangkitnya Tuhan, dari kegelaman dunia kelam masuk ke dalam terang, secara simbolis kita lakukan di halaman gereja. Kita menyalakan lilin, lilin pasca. Simbol dari kehadiran cahaya Kristus. Kita berharap dari kegelapan masuk ke dalam terang. disimbolkan dengan suasana gelap ruangan ini. Kemudian timbullah terang, terang Kristus bercahaya bagi kita semua. Berkat peristiwa ini, maut dan dosa tidak lagi menguasai Tuhan, pun tidak lagi menguasai kita. Setiap orang yang menyatukan diri dengan Yesus Kristus melalui pembaptisan, yang nanti akan kita baharui, ikut bersama dengan Kristus, dibebaskan dari kuasa dosa, dan bangkit untuk kehidupan anak-anak Allah. kita menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dari kuasa kegelapan dan maut berkat jasa Yesus. Maka peristiwa yang sungguh sangat agung ini, kita kenang. Dari tahun ke tahun, kita rayakan semeriah mungkin. Karena dengan itu kita merayakan keselamatan kita. Kita merayakan pembebasan kita. Kita merayakan keputraan, keputrian kita dalam persekutuan dengan Yesus. merayakan kelahiran baru, menjadi putra-putri Allah yang dibebaskan oleh Yesus berkat pengorbanan dan kebangkitannya dari kuasa maut, dari dosa. Kita menyukuri kesedihan Tuhan berkurban sedemikian demi kita semua. Dan hanya Dia, melalui Dia, kita sampai kepada Bapak. Tidak ada jalan lain ke surga selain melalui Yesus. Sudah sering saya katakan bahwa Tuhan sendiri bersabda, akulah jalan kebenaran dan hidup dan hanya melalui aku orang sampai kepada Bapak. Bukan melalui yang lain-lain. Sudara-sudari, Paskah bagi kita tutuprayan yang penuh dengan misteri. Dalam artian tertentu, tidak mungkin kita fahami secara tuntas. Tetapi kita percayai bahwa peristiwa ini yang benar-benar terjadi merupakan awal pembebasan dari umat manusia yang percaya kepada Yesus. Dan untuk selama-lamanya, setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang mempersekutukan diri dengan Dia melalui baptis dalam nama Bapak Putera dan Roh Kudus, akan dihantar kepada kehidupan yang kekal. Tidak lagi menjadi mangsa maut. Tidak lagi menjadi mangsa dosa. Karena sudah terbebaskan. Seperti halnya orang Yahudi yang terbebaskan dari kuasa Mesir, berkat kuat kuasa Allah melalui Laut Merah, demikianlah bangsa Israel baru, orang Kristen, terbebaskan dari kuasa kegelapan, dari kuasa maut, melalui air permandian, dan menjadi manusia merdeka di seberang sana. dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Nah, betapa luhur peristiwa ini, ibu bapak, saudara-saudari, dan betapa kita mau mengenang, merayakannya sedemikian. kali lagi ini adalah perayaan kemenangan kita, perayaan pembebasan kita, perayaan keputeraan kita dalam Yesus Kristus, yang memungkinkan kita untuk bersama dia bangkit memasuki kehidupan mulia, kehidupan surgawi. Tuhan hadir bersama kita sepanjang masa bukan hanya bersama Petrus Yohanes pada masa ia berada di Palestina, tapi ia bersama kita juga sekarang, besok, dan seterusnya, sampai pada akhir zaman. Ia berjanji, ia tidak akan pernah meninggalkan kita, ia akan menemani kita, dan mengutus penolong bagi kita, yaitu roh kudus yang kita kenang nanti pada peristiwa Pentecostal, karena dia ingin supaya kita semua akhirnya boleh bersatu dengan dia di rumah Bapak. terima kasih,